Memberikan kesadaran dengan cara menyentuh hati para napi wanita di lapas kerobokan. Inilah salah satu kegiatan di lapas kerobokan sebagai dasar pembentukan karakter yang lebih baik kepada para napi wanita. Berbagi cinta dan kebahagiaan dengan para narapidana wanita. Inilah salah satu bentuk kegiatan yang digelar di lapas kerobokan Bali. Sebanyak 168 orang penghuni lapas kerobokan diajak untuk menyembuhkan luka batin dan menerima semua proses yang dihadapinya. Mereka juga diajak instrupeksi diri dalam bentuk berdoa bersama. Sehingga mereka bisa menjalani hidup lebih bahagia meskipun berada di dalam lapas. Menambah wawasan yang pertama, kedua menyentuh pribadi mereka untuk memberikan semangat kepada mereka. Tanpa semangat itu kan gak ada artinya hidup. Jadi dengan sentuhan-sentuhan mereka akan membuka hatinya ya, dan membuka hati ikhlas menjalani semua kehidupannya. Sementara salah satu napi Putu Yanti mengaku lebih lega setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Tadi sempat terharus sedih karena mungkin banyak salah ya, sampai setiap sendiri. Sekarangnya udah agak pulang lah. Bisa tersenyum, bisa terpelukan sama teman-teman yang mungkin selama ini kan jarang kita pelukan. Rencananya kegiatan ini akan rutin digelar untuk selalu memberikan semangat dan pembentukan karakter kepada para napi wanita khususnya. Agar ke depan mereka bisa menjalani hidup lebih baik. Kegiatan ini melibatkan relawan dari soul community selaku pemberi materi. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!